di arena 24-24 kandangan GASBOL Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di lapangan Putri Duyung sumur putri gue kalau putri-putri otak gue Putri Duyung aja dan ini kita update ini lah tokoh-tokoh besar Lampung yang sesungguhnya tapi si gue tau banget dia postinnya jangkrit, logbert, jagung dulu sekarang ternyata bisa meramaikan dan masih kun ya emang, emang emang, emang sih kun ini kan MC bisa meramaikan Lomba Nasional hari ini ada PMM dan PKM bersama GSF, BF dan Om Budi RCR RCR RCR, RCR coba, gimana lomba kira hari ini? luar biasa luar biasa, full full gantangan semua kelas full gantangan kondusif non-triak penjurian mantap tanpa korab luar biasa PKM, PMM mantap orang ronggolah, BK? orang ronggolah, weh kita apresiasi apresiasi buat PMM dan PKM gak ada masalah luar biasa mantap, mantap halo, Pak Abi gue tau banget gimana senang hati gimana bisa berkreasi jadilah semua kita rangkul kecomania ya luar biasa emang gimana hari ini? jadi salah satu yang mensukseskan jadi MC anjara hari ini kasih much point sebenarnya yang diimpin kecomania lapung yang lomba seperti ini jangan lupa subscribe channel arena24 like, komen, share kok mana? kok yuk dong harus emang ada beberapa orang yang masih mau teriak ya mungkin keresahan di hati sebenarnya lomba burung yang begini yang bener tapi tadi mau teriak begitu sebetulnya ini yang ini bencetnya lomba begini sebenarnya enak karena kita mas tering burung ya kedengeran materi kita apa yang sudah masuk di burung kita tanpa suara orang salah satu orang teriak tuh kalau menurut saya tuh intimidasi buat juri sebenarnya oh sebetulnya ya? iya ini keren intimidasi buat juri kalau dikirakin gitu ayoloh ayoloh salah-salah seperti itu ya? iya kurang pedi kurang pedi kalau saya mungkin Bang Culik enggak gitu sama saya kurang gitu kenal mungkin ya kalau saya sih emang sering lihat gitu ya youtube-nya gitu Bang Culikana sering ketemu saya saya di SMM juga sering kesana lombanya seperti ini emang lomba itu paling enak yang begini jadi enggak ada aturan korlap di lapangan semua ajuan dari juri murni dari juri real dan setiap sesi barusan kalau aplos mereka ya? iya karena apa? apresiasi yang tinggi buat PMM yang PKM karena apa? emang lomba yang begini yang benar sebenarnya lomba burung tuh bener-bener ini dinikmati kita pemain juga apa ya Bang? kita capek beli masteran mahal-mahal ya kan? terus nge-masterin burung prosesnya prosesnya kan banyak tuh belum joki belum joki saya juga sama Bang joki juga nah terus kita pengen denger nih burung kita materi di lapangan materi apa yang dia buang ya kan? ya udah bener lah ini buat saya sih sebagai warga Kicomangnya Lampung ya khususnya berterima kasih lah jadi buat biar teman-teman tuh ada pembelajaran jadi kan gak semua teman-teman tuh bisa main keluar kota ya kan? dengan adanya PKM dan PMM tuh bisa ngeliat bahwa atmosfer burung tuh di luar tuh udah kayak gini ya udah kayak gini gitu loh itu kan buat ngedidik buat ngedidik teman-teman yang hobi teriak oh begini burung tuh tapi kalau sama Pak Ischandar sudah pernah ketemu? sering pak sering? sering bi udah sering loh ketemu Pak Ischandar baru bagaimana saya ketemu dia ini ketua gue loh gimana Pak Ischandar mantap mantap mantapnya seperti apa? coba yang pasti orangnya humble pak humble ayo Abi tegas poinnya poinnya luar biasa lah udah luar biasa poin lomba hari ini PM-MPKM dari 1 sampai 10 nilainya ada dimana? 10 berat ada dimana? untuk saat ini masih 10 oh masa untuk saat ini ya jam segini setengah 12 masih 10 masih 10 masih 10 oh iya ya masih ada beberapa sesi masih banyak Pak masih banyak ini baru sesi ketiga makanya lu jangan pake lemes-lemes emang lu harus banget loh saya masih semangat tapi kalau melihat respon pemain kayaknya sih menerima dan insya Allah kondisi sampai akhir ya sebenernya ini kan udah saya bilang dari awal ini memang lomba dinanti-nanti sama Kicau Mania Lampung tuh yang begini ini sebenernya lomba yang bener gitu nih kalau sorry bang kalau ada teriakan kan gak semua burung temen-temennya keras volume-nya ya ya kan? kalau ada suara manusia di dalam situ atau suara orang suara temen-temen kasian burung temen-temen yang volume-nya gak gitu kenceng gitu tuh dengerin bro dengerin nih jadi emang siku dengerin ya lomba dimanapun jangan berisik iya kasian burung temen-temen yang volume-nya gak wah gitu loh jadi sayang udah burung bagus kanak berisik jadi gak kedengeran lagunya karena ada suara manusia di dalam lapangan saya ini nutuk ngeriak bang nih boleh tanya nih kalau Dekima kalah misalnya suaranya kita ini kan main ini kan main burung hobi ini kan gimana-gimana kita kedepannya bisa lebih baik bang gimana bisa lebih baik nah salah satu poinnya tanpa teriak itu judulnya aja sudah lomba burung berkicap bukan lomba orang berkicap ini lomba burung berkicau ini udah tobat teriak-teriak? lomba sudah bisa sudah tobat saya berhenti teriak tuh udah ada 6 tahun udah berhenti teriak karena lagi serak pertama ya ya itu waktu serak yang kedua capek bang ngapain umur-umur gini juga nih lomba teriakan kita menang waktu kita menang teriak lombanya juga di hati gak enak banget terus sama temen-temen wah itu mah kalau sendiri kalau teriak ya kan lomba menang pasti karena teriaknya kencang menang karena teriakan menang karena teriakan berarti lomba burung yang masih teriak-teriak norak norak banget udah ketinggalan itu mah itu mah tahun 90-an mainnya catet bro lomba masih teriak-teriak norak terus mainnya tahun 90-an bang udah enggak 2000 memang thank you sama-sama bang terima kasih telah menang